Halo viewers! Ketemu lagi dengan gue Neysha Yudian dan gue Claudia Kalista. Dan selama 30 menit kedepan ya, kita bakal ngasih informasi nih dari dalam dan luar. Dan ternyata pastinya fakta dan no gossip. Dimana lagi kalau bukan di zoom in, ngezoom abis. Nah kita lagi dimana nih Claudia? Kita lagi di tempat yang pastinya bisa bikin kurus, bisa bikin sehat, dan juga bisa bikin lentur. Apa itu tempatnya? Apa ya kira-kira? Yoga at 42! Kita rekomen banget nih ya buat viewers yang pengen hidupnya sehat, pengen badannya kebentuk. Nah kita mau ngasih tau informasi juga nih dari musik nih ya. Ada musik, itu ada yang namanya Boy Band Korea yang bernama Seventeen. Oh itu yang pasti ganteng-ganteng itu kan? Iya. Yang berprestasi banget. Walau masih baru, tapi itu udah banyak banget fansnya dan banyak pencapaiannya. Oh gitu. Wow. Tapi aku pernah denger-dengar ya, dia ternyata membuat lagunya sendiri loh. Hebat kan? Banyak pasti fakta-fakta lainnya dong. Iya. Penasaran deh. Langsung aja kita lihat yuk. Siap-siap untuk dibuat kesengsem oleh 13 cowok cakep yang tergabung dalam Seventeen. VBN Aswan Padis Entertainment ini debut tahun 2015 lalu dan langsung menuai pujian. Gak heran dalam waktu singkat Seventeen sudah punya banyak fans. Yuk kenalan lebih jauh lewat fakta-fakta tentang Boy Band Kepong Seventeen yang wajib smart viewers tau nih. Smart viewers tau gak sih kalau salah satu keunikan Seventeen adalah mereka terbagi atas tiga unit. Yaitu hip-hop unit yang beranggotakan S Group sebagai leader, Fanon, Wonwoo, dan Mingyu. Vokal unit dengan anggota Woozi sebagai leader, Jonghan, Joshua, DK, dan Seungkwan. Serta performance unit yang beranggotakan Hoshi sebagai leader, D8, Jun, dan juga Dino. Sedangkan untuk Seventeen keseluruhan, S-Coop berperan sebagai leader. Menurut Wonwoo mereka sendiri loh yang memutuskan ingin bergabung ke unit yang mana. Kelebihan lain dari Seventeen adalah mereka memproduksi sendiri lagu-lagunya. Baik di mini album Seventeen Carrot ataupun Boy's Beat. Woozi rupanya sudah memproduksi banyak lagu loh smart viewers. Ketiga leader di setiap unit saling bekerja sama. Sebagai self-producing idols, mereka ingin membuat album yang menceritakan kisah hidup mereka. Gak hanya itu Hoshi dan teman-temannya di performance unit juga menciptakan koreografi. Keren banget ya smart viewers. Salah satu pencapaian yang diraih oleh Seventeen adalah tercatat sebagai salah satu dalam daftar 21 Under 21 yang dikeluarkan oleh majalah Billboard. Daftar ini berisikan orang-orang yang sukses di bawah usia 21 tahun dan mereka menempati nomor 18. Selain itu mereka juga berhasil meraih Melrocki of the Year di 7th Annual Philippine K-Pop Convention. Seperti boy band lainnya, Seventeen juga tinggal bersama di dorm. Lucunya mereka gak punya roommate alias teman sekamar yang tetap. Mereka sebenarnya punya kamar masing-masing, tapi mereka lebih sering berada di ruang tamu loh smart viewers. Di penghujung tahun kemarin Seventeen mengadakan konser pertama mereka yang bertajuk 2015 Like Seventeen by Swish. Selama 3 hari sebanyak 4 pertunjukan. Hebatnya tiket langsung terjual habis hanya dalam waktu 1 menit. 13 sampai 14 Februari lalu, encore konsernya juga sukses banget loh smart viewers. Dan tiketnya juga terjual habis dalam waktu 5 menit. Wah, semoga tahun ini Seventeen mengunjungi Indonesia ya. Nah, itu dia tadi seleb crush kita of the week. Lucu ya dia. Mereka tuh kan ngekos kan, tapi mereka gak punya roommate. Malah mereka tidurnya di ruang tamu. Kalau kita tidur dimana aja bisa. Dimana aja bisa. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama seorang. Kita mau ngobrol-ngobrol sama seorang yang tahu banget soal tempat yoga ini nih. Siapa ya kira-kira. Bagaimana yang langsung kita panggil aja ya. Iya, langsung kita panggil aja. Halo, Indonesia. Baudiya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih ibu. Ada apa aja sih ibu di yoga fortitude ya? Sebenarnya kita menawarkan konsep One Stop Shopping for Yoga. Dari kelas-kelas yoga yang beragam sampai peralatan yoga. Termasuk lifestyle daripada yoga itu sendiri. Dari makanannya, minumannya, kita menyediakan semuanya. Tergantung balik ke kamu lagi yang kamu cari itu apa. Tergantung kebutuhannya juga ya ibu. Oke, kayak aku tadi denger-denger sih. Ini mau nanya juga nih. Iya, penasaran nih ibu. Soalnya kan lengkap banget nih tempat yoga. Kira-kira kalau jadwal kelasnya itu kapan aja? Terus jenis yoganya itu apa aja ya? Kalau jadwal kelas kita dari pagi sampai malam. Jadi dari jam 6 pagi kita ada astanga yoga. Dimana orang astanga biasanya setelah bangun mereka yoga dulu baru beraktifitas. Ada kelas bikram yoga, ada kelas anti graffiti yoga yang pakai hemok layang-layang di depan. Ada kelas hotbar untuk orang yang suka dancing. Suka balet. Keren banget. Tapi belum pernah balet waktu kecil mereka. Ada kelas hotbar. Ada kelas bikram, kelas astanga, vinyasa, hata. Jadi banyak sekali. Tergantung yang kamu cari apa. Tergantung kebutuhan. Pokoknya disini lengkap awards harus banget kesini ya. Iya. Perlu banget kesini deh. Oh iya. Kita mau ngobrol lagi nih ibu. Mau bawain berita ya. Kedua. Nah iya. Tentang musik nih ibu. Tahu nggak ibu, ibu nonton Grammy Awards? Yang baru-baru ini? Yang baru-baru ini. Oh baru-baru. Ibu pasti penasaran. Ada ternyata ada empat nih ibu. Best moment di Grammy Awards. Mending kita langsung liat aja ibu fiturnya. Yuk liat fiturnya. Ajang penghargaan musik terbesar di dunia, Grammy Awards 2016 baru saja selesai di gelar pekan lalu. Seperti yang disampaikan oleh sang khas langanan Grammy Awards, Uncle Jay dalam acara tersebut bahwa pesta musik ini menciptakan berbagai momen yang bisa dikenang sepanjang masa. Dan inilah empat momen terbaik versi zoom in. Dengan multimedia panggung yang menampilkan visual seakan-akan seperti sedang berada di hutan belantara, Taylor Swift membuka perhelatan Grammy Awards 2016 dengan menyanyikan lagu Out of the Woods. Memakai glittering jumpsuit dan rambut berpotongan bob, Taylor tampil memukau dengan gaya menyanyi yang dramatis dan sangat interaktif. Tidak hanya sekedar perform dan masuk di banyak nominasi berbagai kategori, perempuan berusia 26 tahun ini juga sukses membawa pulang beberapa piala, yang paling menyenangkan tentu penghargaan terakhir yang ia terima. Album 1999 yang ia rilis pada tahun 2015 silam, sukses menjadi album terbaik di Grammy Awards 2016. Selain membawa pulang piala album terbaik 2016, Taylor Swift juga memenangkan kategori Best Music Video dan Best Pop Vocal Album. Tiga pencapaian ini tentu sangat membanggakan bagi penyanyi yang dulu dekat dengan nuansa country tersebut. Kabar gembira untuk para penggemar Ed Sheeran dan Justin Bieber, karena idola kita ini berhasil membawa pulang piala Grammy untuk pertama kalinya. Justin Bieber yang membawa adiknya Jackson Bieber pada malam itu membawa pulang piala untuk kategori Bass Dance Recording dari hasil kolaborasinya dengan Skrillex dan Diplo di lagu Where Are You Now. Sedangkan Ed Sheeran memenangkan piala Grammy untuk kategori Bass Pop Solo Performance lewat lagu karyanya yaitu Thinking Out Loud. Sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum penyanyi senior yaitu David Bowie yang meninggal pada 10 Januari 2016 lalu, Lady Gaga tampil di panggung Grammy. Penyanyi eksentrik ini menyulap dirinya menjadi David Bowie sambil membawakan potongan-potongan lagu milik David. Di antaranya Space Oddity, Changes, Let's Dance dan Heroes. Penampilan ini mengundang Deja kagum karena Lady Gaga menyuguhkan banyak efek komputer, holografi dan live video processing yang keren banget. Belum lagi aksi panggung selama 6 menit lebih itu juga menghadirkan gimmick keren seperti robot keyboard yang bisa berdansa. Di balik kejutan batalnya penampilan Rihanna di ajang Grammy Awards 2016, ada kejutan lain yang sukses membuat kita semua tercengang. Seorang pianis muda beraliran jazz dari Indonesia bernama Joey Alexander tampil solo di panggung. Walaupun durasi penampilannya cukup singkat, Joey tetap berhasil mengharumkan nama Indonesia di panggung musik dunia. Congrats for all the winner and all the epic performance! Ada yang menarik nih dari tadi, apa di terakhir. Iya aku juga demen banget itu. Ternyata nih ada pianis muda namanya Joey Alexander. Hebat banget dia bisa perform di Grammy Award ya. Dari Indonesia walaupun dia belum menang Grammy tapi udah hebat berprestasi banget. Salus buat Joey. Joey Alexander. Oke berita selanjutnya datang dari Lifestyle. Nanti dulu, nanti dulu. Kenapa, kenapa? Karena kita masih mau keliling-keliling dulu nih di yoga sih. Masih banyak banget tempat yang. Lupita, lupita oke. Mending kita acus aja. Dadah viewers, stay done on zoom in. Dan zoom abes. Halo, welcome back to zoom in. Ngezoom abis. Nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih ya sama Ibu Moni. Dan ternyata kita disediain makanan nih. Wow, ini rawu buat yang katanya walaupun makanannya mentah tapi sehat banget. Penasaran ya? Seperti yang bisa bikin kita jadi sehat bugar loh kalau sambil yoga. Penasaran deh. Ini kita cobain langsung aja yuk. Tuh, ini gimana nih. Aku cobain deh. Aku cobain deh. Enak ya viewers. Gimana? Sumpah ini enak. Ini sehat banget. Oh iya, kita mau ngebahas berita nih ya. Berita dari movie. Oh iya. Dari apa nih? Dari movie. Kamu tau gak Priscilla Nasution? Tau. Yang main comic egg itu kan. Kenapa? Kenapa? Terus comic egg bakal ada sequel keduanya dan Priscilla Nasution ini bakal main lagi. Oh iya. Seriusan. Penasaran deh. Nah, di sequel yang kedua ini Priscilla tuh bakal tampil lebih unik dan berbeda dari sebelumnya. Ah, penasaran deh. Langsung aja yuk kita lihat serinya. Penampilan perdana Priscilla Nasution dalam film comic egg Killsino Kings Part 1 yang dibintanginya tak hanya meraih kesuksesan di box office, namun juga membuat Priscilla diganjar berbagai penghargaan. Priscilla memenangkan kategori pemeran pendukung wanita terpuji di film festival Bandung pada 2015, serta masuk nominasi pemeran pendukung wanita terbaik di film festival Indonesia pada tahun 2015. Seiring masih jarangnya film laga dibuat di Indonesia, akting pemain di film laga pun seakan sulit untuk masuk nominasi ajang penghargaan bergensi. Namun tahun lalu Pia membuktikan bahwa film bergenre komedi laga pun patut diperhitungkan. Aktris berusia 31 tahun ini mengungkapkan bahwa ia tidak menilai dari genrenya. Tetapi pemain dinilai dari pemain, artistik dinilai dari artistik, terlepas dari genre film itu sendiri. Aktris yang akrab dipanggil Pia ini lalu mengungkapkan bahwa pembentukan karakter Cynthia memang tidak sederhana. Selain dituntut harus bisa bela diri, Pia bersama sutradara Anggi Umbara harus menemukan cara agar karakter ini berbeda dari yang pernah ada. Apalagi porsi Cynthia di Casino Kings bisa dibilang mengisi tempat yang dalam film Comic 8 pertama diperankan oleh Nirina Zubir. Proses diskusi pun menghasilkan karakter Cynthia menjadi seorang agen Interpol asal Singapura dengan dandanan yang eksentrik. Pada awalnya Pia berpikir jika dia berperan sebagai orang Jakarta akan terlihat sama saja. Karena karakter Pia dalam film ini bukan menggantikan karakter Nirina Zubir, akan tetapi menjadi karakter polisi yang baru. Pia juga sempat berperan sebagai orang Manado, akan tetapi Mongol sudah terlebih dahulu berperan dari Manado. Pada akhirnya artis yang merupakan mantan model ini memilih berperan sebagai orang Singapura yang dominan penduduknya masih satu ras dengan penduduk negara Indonesia. Nah, gimana smart viewers fakta-fakta yang sudah zoom in sajikan? Kira-kira film Casino Kings Part 2 ini bakal seramai film Casino Kings Part 1 nggak ya? Wah, ternyata Prisiana Sucil ini tampilnya unik banget di Comic 8 yang berikutnya ini. Pokoknya kita harus nonton ya, Comic 8 serial, berapa? Serial 2? Part 2. Part 2. Pasti saya sabar kan. Casino King? Ya, saya sabar kan. Ya, sukses aja deh buat filmnya dan buat Prisiana juga. Oke. Dan lihat deh, makanannya sudah habis. Ini bukan kelakuan gue, sumpah. Ini kelakuannya tim Zoom In. Iya, kita pada kelaparan. Iya sih, kita pada kelaparan. Dan, oh iya nih, ngomong-ngomong kita ada berita kedua nih. Apa tuh? Datang dari Chico Jericho. Oh, Chico Jericho ya? Ganteng banget. Ganteng banget gitu. Itu, oke. Dia itu dalam bulan Februari ini nih, udah banyak banget acara yang dia, itu loh. Film Festival gitu? Iya, Film Festival gitu. Wow, keren banget Chico Jericho. Dan, tim Zoom In ada kesempatan buat interview Chico Jericho. Iya, iya. Penasaran nih? Nah, langsung aja kita lihat fitinya. Aktor rupawan Chico Jericho tampaknya tengah naik daun. Karirnya di dunia sinema tengah menjulang di smart viewers. Pada Februari 2016 ini, wajah tampannya menghiasi poster-poster di berbagai bioskop. Tak tanggung-tanggung empat film memuat dirinya sebagai pemeran. Berkat salah satu filmnya yaitu A Copy of My Mind, Chico kerap menghadiri berbagai festival film di luar negeri loh. Bisa dibilang, ini film yang bener-bener berkesan banget buat gue. Karena copy of my mind menurut gue kecil-kecil cabai rawit. Kita dengan kru kecil, tapi karena copy of my mind gue bisa ngerasain gue bisa ke Venice Film Festival. Gue bisa ke beberapa festival bergensi internasional seperti Venice, seperti Toronto, Busan, dan sekarang kebetulan lagi di putar di Rotterdam. Lalu, apa ya proyek dan harapan aktor berusia 31 tahun ini untuk ke depannya? Ya, gue punya beberapa note buat diri gue sendiri. Apa yang harus gue buat ke depannya. Ya pastinya juga milih peran yang ada peningkatan. Ada satu tantangan baru lagi untuk menerima peran itu. Karena menurut gue adalah perjalanan. Setiap kali gue memerankan sesuatu menurut gue, itu adalah perjalanan. Itu adalah proses yang bisa gue jadiin pengalaman hidup gue, pengalaman batin menurut gue. Dan kayak itu. Jadi seorang aktor adalah semakin banyak jam terbang semakin matang menurut gue. Kalau buat next sih gue pengen, gue lagi pengen film action karena gue sebelumnya belum pernah. Gue pengen, gue penasaran seperti apa. Lawan main sendiri sih masih banyak banget kan. Aktor sama aktris dari Indonesia yang keren-keren. Selamat Ciko, jadi gue menghadiri film festival. Film apa saja yang sudah smart viewers tonton. Apakah Ah Aku Jatuh Cinta? Surat dari Praha? Terjebak Nostalgia? Atau A Copy Of My Mind? Terjebak Nostalgia Tadak! Kita udah dimana? Di store-nya Yoga N42. Nah, jadi ini bisa nih langsung daftar, langsung aja bisa yoga langsung ya. Iya, kalau yang belum punya peralatan yoga, belum punya pakaian yoga, ini bisa dibeli di sini. Iya nih, lucu-lucu juga loh, tadi aku udah liat-liat. Iya, bagus-bagus. Dan ada yang mau lewat nih. Iya, ada yang mau lewat. Apa tuh? Iklan. Oh, iklan biasa. Biasa komrek, komrek. Yaudah. Yaudah, stay tuned on, zoom in. Zoom abis. Halo, welcome back to zoom in, ngezoom abis. Nah, kita udah di ruang yoga nih ya. Iya. Kita udah bersama Bu Moni juga, dan kita mau diajarin nih yoga sama Bu Moni. Tapi, ets. Tapi jangan kemana-mana, karena ada informasi mau lewat dulu. Ya, kita masih mau nyampein berita buat kalian. So, don't go anywhere, check this out. Keren dan talented sudah pasti membuat Luke Hemmings, Kai Exo, dan Tenzo Sumendra menjadi idola para wanita. Gak sedikit juga yang penasaran, seperti apa sih tipe wanita ideal pria-pria keren ini? Penasaran? Let's take a look. Pertama adalah Luke Hemmings. Dalam banyak interview, vokalis utama 5 Seconds of Summer ini mengaku sama sekali gak masalah kalau suatu hari akan berpacaran dengan salah seorang fansnya. Luke mengungkapkan kalau ia nyambung dan nyaman ngobrol, and realize that he have things in common. Just like two people, like any other two people in the world. Wah, berarti kesempatan besar nih terbuka buat kamu. Apalagi kalau kamu juga punya selera humor yang tinggi seperti Ellen DeGeneres. Pria berusia 19 tahun ini sangat menyukai wanita yang penuh selera humor lho, smart viewers. Buat member Exo yang dijuluki The Dancing Machine ini, personality adalah yang utama. Meskipun cantik, kalau kepribadiannya gak baik dan menarik, Kai mengaku gak akan pernah tertarik. Selama ini ia melihat wanita idealnya itu dari model, aktris sekaligus penyanyi Han Yeso. Kahiran Sun Chon 22 tahun lalu ini juga suka sama wanita cute. Seperti peran Sin Min A dalam drama My Girl Fan Is A Gummi Hollow, smart viewers. Dari dalam negeri ada Teza Sumendra nih, smart viewers. Ia rupanya menyukai wanita yang gak jaim benar-benar apa adanya. That's why Indonesian soul and R&B singer ini lebih menghargai wanita-wanita cantik yang gak takut buat terlihat jelek seperti Tara Basro. Penyanyi berusia 27 tahun ini rupanya sangat kagum dengan aktris Tara Basro yang ia lihat berani didandani jadi apa saja dan berani jadi siapa saja. Gak cuman itu smart viewers, Teza juga membeberkan bahwa dia sangat menyukai wanita-wanita yang independen. Wanita mandiri yang gak selalu bergantung dengan orang lain, terutama pacarnya. Well, udah pada tau kan seleb dream girl dari penyanyi-penyanyi paling hot saat ini? Nantikan kelanjutan seleb dream girl yang kedua ya smart viewers. Tentunya tetap di zoom in yang nge-zoom abis. Wah, ternyata cowok-cowok ganteng tuh juga punya cewek idaman loh. Oh iya, tapi tadi Teza Sumendra suka masak, aku bisa masak kok. Kenang aja. Eh, independen juga. Aku juga independen, mandiri dan kenapa? Biar lebih jadi cewek idaman lagi, kita tuh harus langsing, sehat. Terus gimana caranya ini? Yaudah langsung kita minta ajarin aja yuk sama Yumoni. Hai Yumoni, gimana kita ajarin dong ibu? Gimana bu? Gimana bu? Saya tahu, ya. Gimana你們 cakap dengan cihanya? Saya sering? Jangan Ichi-dua 목. Terus tinggalpun. Mulakan apelas campur dan tekan-tahun. Saya pasang ready? inhale exhale drop the head back make a hands up elbows together inhale head down perakai, chest up elbows up, exhale drop the head back, open up the mouth make a hands up inhale head down inhale head down inhale head down nah tadi kan kita udah belajar-belajar ya yoga udah enak banget nah ternyata kita juga ada berita lagi nih dari siapa tuh? dari Park Bogum, tau nggak? yang main serial reply reply apalah itu? nah ternyata dia itu punya cewek dia penasaran kan? ini musiknya kayak gimana? nah langsung aja lah lihat kirinya dalam serial reply 1988 kisah cinta dokson yang diperankan oleh hyurie girlsday berakhir menikahi coytek yaitu Park Bogum nah kali ini zoom in mau mengulas mengenai wanita ideal siswami misterius di drama reply 1988 kalau soal statusnya saat ini aktor kelahiran 16 Juni 1993 mengaku sedang jomblo karena ingin fokus dengan karir berakting Park Bogum tampaknya nggak ada waktu untuk kencan apalagi berpacaran nah kalau cinta pertamanya pria manis ini bertemu dengan cinta pertamanya saat SMP dan berpacaran dengannya sampai SMA walaupun sudah lupa tahun berapa mereka berpacaran tapi aktor dan host yang sedang naik down ini mengaku berpacaran cukup lama dan putus nyambung loh smart viewers saat ia bertemu dengan wanita lulusan Myungji University ini akan berpacaran untuk waktu yang lama ketimbang hanya beberapa bulan atau setahun sebagai laki-laki Park Bogum tanpa ada masalah bisa dekat dengan rekan wanitanya di drama hal ini ternyata karena sosok sang kakak loh bintang remember you tersebut punya saudara perempuan yang lebih tua 10 tahun yang sangat sering memberikannya masukan lalu sedang jomblo Park Bogum memiliki kriteria wanita ideal aktor yang debut dalam film blind ini berhadap wanitanya kelak adalah wanita yang baik dan juga pintar memasak you smart viewers mulai belajar memasak wah ternyata judul dramanya itu 1988 wah filmnya harus ditonton ya sama viewers dan Park Bogum itu suka masak suka cewek yang masak berarti kita sebagai cewek itu harus rajin masak sama rajin juga ikut yoga nah biar singset biar sehat nah kita udah di penghujung acara nih gak berasa ya kita harus berpisah sama smart viewers kalian dan kita tadi udah yoga-yoga juga kan gak lupa kita mau ucapin terimakasih buat studio yoga at 42 dan terimakasih untuk crew yang bertugas dan viewers yang udah nonton kita jangan lupa untuk follow twitter dan instagramnya zoom in di tv dan jangan lupa ya nonton-nonton zoom in yang sebelum dan sesudah-sudahnya di jam dan hari yang sama bye-bye bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax